Halo-halo, apa kabar semuanya? Bergembira lah semuanya! Karena segmen ter-ter-ter kembali lagi, guys! Kali ini kita akan ngebahas tentang orang yang terlahir berbeda, guys. Apakah kamu pernah ngebayangin, ya? Berbeda, ya? Dari mungkin tinggi badannya berbeda, bentuk kulitnya berbeda, dan sampai ada manusia yang terlahir ke muka bumi ini dengan mempunyai dua muka, guys. Depan sama belakang ini bener-bener luar biasa, guys. Nah, berikut adalah 6 orang yang terlahir berbeda, guys. Yuk, kita simak bareng-bareng. Hey, yo, yo, hey, team! Selamat datang di channel Tahlilintar, channel terkejah, channel super-terkejah, di Indonesia, bro! Alright, guys. Udah lama nggak ketemu di segmen ter-ter-ter, ya? Sekali ini kita akan membahas yang memang bener-bener lagi viral, guys. Yaitu ada orang yang terlahir, mukanya ada dua, guys. Nah, ternyata bukan hanya dia, tapi banyak di dunia ini orang yang terlahir berbeda. Ini memang bener-bener kuasa Tuhan, dan ini berbedanya memang membuat mereka bener-bener berbeda dari yang lain, guys. Ya, namanya juga berbeda, bang! Nah, sekarang gue udah ngerangkumin 6 orang yang bener-bener terlahir berbeda. Dan ini bener-bener unik, dan harus kamu ketahui, guys. Harus, ya? Kalau nggak tahu, ya nggak apa-apa. So, sebelum itu, langsung klik aja tombol subscribe di bawah ini. Join the movement bersama channel terkejah, terhits di Indonesia, dan penubuhan subscriber yang termasuk tercepat di Indonesia selama 6 bulan terakhir, guys. Kita akan menuju ke 2,5 juta subscriber, dan habis ke 3 juta subscriber. Alright, let's go! Ayo kita mulai dari yang pertama. Nah, di nomor 6 ada karet elastis, guys. Kalau ngomongin kulit elastis, pasti kamu gelini, guys. Soalnya kulit Gary Turner ini elastis parah, guys. Bisa ngelar, lentur, kayak keren banget, dah. Ini udah kayak film-film Fantastic Four itu, guys, ya. Ini bener-bener agak geli, tapi ini bener-bener nyata. Ada orang bisa se-elastis itu, guys, ya. Dan badannya, nih, coba kita lihat, ya, nih videonya. Sampai lehernya aja. Kulit lehernya bisa nutupin mukanya, guys. Aduh, ini bener-bener entah kayak karet, entah badannya kayak baju, apa gimana, aduh. Luar biasa, guys. Kamu penasaran ke selanjutnya, kan? Langsung aja, ini dia nomor 5. Ya, di nomor 5 ada pria berbulu seperti... Ya, udahlah. Pria ini berasal dari Tiongkok, nih, guys. Namanya Yu Chen Chuan. Yu ini pria yang ditutupin oleh bulu, nih, guys. Seperti yang teman-teman lihat, ya, katanya 96% di tubuhnya ini dipenuhi oleh bulu-bulu, guys. Sampai ke muka, sampai di hidungnya, sampai di bagian-bagian yang seharusnya nggak ada bulu. Tapi semuanya ada bulu, guys. Ini kalau di film, ya, kayak kerasakti, ya, guys. Cuman, aku sebenarnya kasihan, ya, sama dia ini. Karena ini bener-bener berbeda yang bikin dia bisa mungkin dijauhi orang. Ini sebenarnya cobaan buat dia, ya. Kita curuh bersimpatik, lah, sama Yu Chen Chuan ini. Dan, ya, aku nggak tega, sih, sebenarnya yang lihatnya. Ya, kalau di Indonesia, itu ada legenda lutung kasaru. Ya, kalau nggak salah, kayak gitu, lah. Kita lanjut ke nomor 4, guys. Nah, di nomor 4, ada pria terpendek di dunia, guys, ya. Kalau kamu yang ngerasa pendek-pendek dan nggak bersyukur, gimana kalau kamu ngeliat orang yang pendeknya kayak gini? Nah, bapak-bapak ini berasal dari negara Nepal, guys. Bapak ini berumur 75 tahun sebagai orang terpendek di dunia. Dan pastinya dia udah dapetlah penghargaan rekor muri dunia. Dan kabarnya bapak ini sudah meninggal dunia pada tahun 2015, guys. Jadi, bapak ini bener-bener kayak bayi, ya, kalau kita lihat, ya. Semoga bapak ini amal ibadah diperima oleh yang maha kuasa, ya. Kalau dia memang bener-bener sudah meninggal. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ada Tom Stanifer. Pria terkurus. Pria ini hobi banget bersepedaan, nih, guys. Dan dia itu sampai meraih juara sepeda pada tahun 2011 lalu. Tapi dia punya kelainan yang langka, nih. Yaitu sama sekali tidak punya lemak di seluruh bawah kulitnya. Tapi aneh banget, nih, gengs. Semestinya bapak ini kan kurus dan kurang gizi lah kelihatannya. Tapi kadar kolesterol dia, katanya cukup tinggi, guys. Harusnya kalau orang yang gemuk-gemuk itu berkolesterol. Ya, ini bener-bener aneh, ya. Ini membuat aku semakin bersyukur Tuhan udah melahinkan kita apa adanya, guys. Ya, kalau kita merasa jelek, merasa kurang, merasa komplit sama Tuhan. Kenapa kita jadi kayak gini, kayak gini? Nah, kalau kamu lihat kayak gini, kamu bener-bener berbeda. Ini kita masih normal gitu, guys. Oh my God. So, let's go kita ke nomor 2. Nomor 2 ada Sultan Kosen. Pria tertinggi di dunia, guys. Kalau tadi kita udah ngebahas orang terpendek di dunia, nah, sekarang kita ngomong kebalikannya, guys. Sultan Kosen. Sultan Kosen ini sudah memiliki kelainan dari lahir, guys. Yaitu pertumbuhan tinggi yang amat sangat tidak normal, guys. Alias sangat cepat. Sampai-sampai kalau dia jalan, dia harus memakai tongkat, guys. Kenapa memakai tongkat? Karena badannya terlalu tinggi, yang berlebihan. Sampai dia aja susah mengatur keseimbangan berat badannya. Itu tuh nggak sepadan sama tinggi badannya. Jadi memang bener-bener susah gitu, guys, ya. Kamu pengen tinggi-tinggi-tinggi banget ya, kita udah normal-normal aja lah orang Indonesia kayak gini, lah. Kalau setinggi ini, kamu bisa bayangin, kamu bakal jadi perhatian di mana-mana dan agak tidak nyaman ya sebenarnya, ya. Ayo kita lanjut ke nomor 1. Nomor 1 ini lebih, memang bener-bener berbeda, guys. Di nomor 1 ada Edward Mordech. Ini bener-bener berbeda, guys. Memang terlahir dengan sangat-sangat berbeda dari manusia kebanyakan. Pria berwajah 2, guys. Ini bener-bener beda dari yang semua udah aku bahas sebelumnya. Dulu itu kan aku pernah bahas soal model rambut yang menyerupai muka. Nah, kali ini bener-bener di belakang kepalanya itu ada wajah lagi, guys. Bener-bener ada hidung, ada mulut, ada matanya. Ini gue ngeliat aja sampe berminding banget, guys. Bener-bener... Ya, itu dia nomor 1, guys. Gue bener-bener gak tega lanjutin ngeliatinnya. Maksudnya, ini bener-bener... Oh, coba aku mukanya 2 gitu, itu... Nah, tapi kabarnya, muka yang di belakangnya itu dia gak bisa berbicara. Gak bisa ngeliat juga. Tapi di muka belakang itu dia bisa memberikan mimik-mimik yang kayak senyum, kayak sedih, kayak gitu-gitu. Kabarnya kayak gitu, ya. Ini memang bener-bener sungguh aneh, ya. Wah, gue masih gak habis pikir. So, udah komen di bawah mana yang menurut kamu paling-paling berbeda dan paling-paling aneh komen di bawah. Dan menurut kamu ada gak orang yang terlahir lebih-lebih berbeda lagi, guys, ya? Ya, begitulah, ya. Jadi video ini ambil aja positifnya, jangan ambil negatifnya. Karena yang patut kita ambil adalah kita bersyukur dengan kita seperti sekarang. Kita menjadi manusia normal. Gak usah kecewa kalau kita pendek. Gak usah cemburu sama orang yang tinggi dan lain-lain, ya. Kita bersyukur aja kita apa adanya. Dengan muka dan badan yang dikasih kayak gini, kita bersyukur saja, teman-teman semua. I love you guys so much. Semoga video ini bermanfaat. Syukurilah apapun yang Tuhan berikan ke kamu. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kamu. I'm Matali Lintar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace!